Pemirsa Presiden Jokowi-Dodo telah resmi memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk melolah lahan tambang di Indonesia. Namun pemerintah memastikan izin tersebut bukan dalam rangka bagi-bagi kue kekuasaan. Presiden Jokowi-Dodo telah resmi memberikan izin bagi ormas keagamaan untuk melolah lahan tambang di Indonesia. Izin tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2024 Pasal 83A Ayat 1 dan 2. Dalam Pasal 1 dijelaskan, pemerintah memberikan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan untuk melolah tambang. Izin tersebut diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terkait izin tambang ini, Ketua Umum PBNU menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi-Dodo. Pihaknya menyebut pemberian izin tambang ini harus dilaksanakan dengan baik, termasuk menyiapkan struktur bisnis dan manajemen untuk mencapai profesionalitas dan akuntabilitas agar tujuan dari kebijakan itu tercapai. Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti menegaskan tidak ada pembicaraan dengan pemerintah soal izin kelola tambang. Mukti menyebut akan membahasnya dengan seksama jika menerima penawaran dari pemerintah untuk kelola tambang. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hoyron mempertanyakan mekanisme pengelolaan dan pemberian izin usaha pertambangan untuk ormas keagamaan di Indonesia. Bagaimana teknisnya? Ya semestinya nanti ditanyakan kepada Pak Bahlil yang tentu sudah mempelajari area mana yang diberikan, kandungannya apa, dan tentu seberapa besar bisa meningkatkan, bisa menggali potensi sumber daya alamnya, kemampuannya dengan cara apa, kaedah dan syarat-persyaratannya apa, tentu Pak Bahlil yang sangat tahu. Pertambangan merupakan kegiatan pengambilan sumber daya alam baik itu berupa menerah ataupun jenis lainnya untuk kepentingan tertentu. Pengelolaan sumber daya alam dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara terkait alamnya isu liar yang meredah di publik, pemerintah mendegaskan, pemberian izin pengelolaan tambang bagi ormas keagamaan bukan bagi-bagi kue. Tim Liputan AI News melaporkan.